Dalam hati Mas Felix terdalam, Mas Felix masih cinta sama saya. Terima kasih telah menonton! Nara tetap dalam pendiriannya untuk menjadi istri Felix. Pak Benny yang nampak kesal membentang Shirley karena Shirley selalu ikut campur dalam rumah tangga Felix. Pak Benny meminta Felix untuk berjaya kepada Nara karena Nara adalah istri yang baik. Pak Benny menyuruh Felix untuk sabar. Felix menyuruh Nara pulang dan Pak Benny mencoba menenangkan Nara dan meminta untuk memaafkan Felix atas sikapnya. Dan memberikan waktu untuk Felix. Di rumah, Nara dan Bayu curiga dengan Osman dan Shirley bahwa mereka yang merencanakan semuanya. Bayu menyuruh Nara untuk melaporkan Osman dan Shirley ke polisi. Agar mereka berdua tidak berulang lagi. Di rumah sakit di mana Devon yang mencurigai Osman. Tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Osman atas tuduhan pembunuhan Desti dan Merdi. Shirley memberitahu Businta bahwa Osman ditangkap polisi. Shirley mengatakan bahwa Nara tidak terima kalau perselingkuhannya dengan Devon dibongkar. Dan Nara melaporkan ke polisi. Lantas Businta semakin marah dengan Nara. Devon menelpon Bayu karena ada hal yang ingin dipicarakan dengannya. Setelah Nara datang ke rumah Felix, Businta langsung marah-marah kepada Nara karena telah melaporkan Osman dan Shirley ke polisi. Businta meminta El Nara untuk mencabut laporannya ke polisi. Nara akan mencabut laporannya. Asalkan Osman dan Shirley mau mengakui bahwa yang menjimpannya di kamar Devon adalah mereka. Felix membela El Nara di hadapan Businta atas apa yang dia lakukan kepada Osman. Karena dia adalah istrinya. Di tempat lain Devon bertemu dengan Bayu dan Laras. Devon bertanya kepada Bayu. Apa sebenarnya yang terjadi? Bayu memberitahu Devon bahwa Osman dan Shirley selalu mengganggu El Nara. Laras yang memberitahu Devon bahwa dia pernah memiliki barang bukti kematian Berdy dan Kestir. Bahwa berlakunya memang benar Osman dan Shirley. Devon yang mendengar perkataan Laras seperti tidak menyangka bahwa saudaranya tega melakukan perbuatan yang keji seperti itu. Terima kasih.